Akkadia, bangsa pembentuk peradaban baru Mesopotamia. Jauh sebelum umat manusia sampai pada peradaban modern, yakni kurang lebih sekitar tahun 5000 sebelum masehi, hidup peradaban yang amat luar biasa menakjubkan yang disebut dengan peradaban Mesopotamia. Sejarah peradaban Mesopotamia termasuk salah satu peradaban terbesar dan tertua di dunia. Setiap peradaban tentu digerakkan oleh manusia yang hidup berkelompok sebagai suatu bangsa karena memiliki asal-usul keturunan, serta bahasa dan budaya yang sama. Begitulah yang terjadi dalam setiap peradaban. Hanya manusialah yang bisa menciptakan suatu peradaban. Peradaban tersebut digerakkan dan dibentuk oleh satu bangsa atau bahkan lebih. Seperti halnya peradaban Mesopotamia yang juga digerakkan dan dibangun oleh beberapa bangsa, salah satunya yaitu bangsa Akkadia yang merupakan bangsa dari rumpun bangsa Semit, yaitu rumpun atau keluarga bahasa yang berasal dari Timur Tengah. Bermulalah peradaban Mesopotamia baru yang dibangun oleh bangsa Akkadia dengan infansi yang dipimpin oleh Raja Sargon Tegreit pada tahun 2350 sebelum masehi. Mulanya, Mesopotamia berada di bawah kekuasaan bangsa Sumeria, mereka membangun peradaban di wilayah Eufrat dan Tigris. Hadirnya bangsa Akkadia di wilayah Mesopotamia. Sekarang daerah ini disebut dengan Teferti Lekrescen, daerah bulan Sabit Kesuburan, menjadi awal mula terbentuknya peradaban baru di Mesopotamia. Bangsa Akkadia berhasil menguasai Mesopotamia selama dua abad. Bangsa ini menjadi pembentuk peradaban baru Mesopotamia dengan melakukan akulturasi budaya yang disebut dengan Samerakat. Karena, sebelum munculnya bangsa Akkadia di wilayah Mesopotamia, bangsa Sumeria juga telah berhasil membentuk peradaban di wilayah ini. Mereka berhasil membangun kota-kota besar seperti Ur, Erek, dan Kis. Bangsa Akkadia hanya menaklukan Mesopotamia secara politis, tidak secara kultural. Hal ini disebabkan karena bangsa Akkadia menyadari bahwa akulturasi kebudayaan merupakan langkah yang tepat untuk membangun peradaban Mesopotamia di bawah kekuasaan bangsa Akkadia. Peradaban di Mesopotamia dibentuk oleh faktor geografis, ekonomi, dan budaya. Samerakat sebagai budaya baru yang merupakan gabungan dari peradaban Sumeria dan Akkadia menjadi kekuatan terbesar yang dimiliki dan diberikan bangsa Akkadia untuk membangun dan menggerakkan peradaban ini. Bangsa Akkadia, membawa rumpun bahasa Semit masuk ke dalam peradaban ini. Dengan adanya pembauran bangsa Akkadia dengan bangsa Sumeria, rumpun bahasa Semit menjadi salah satu bahasa terkuat pada peradaban Mesopotamia. Selain itu, mereka juga mengadopsi tulisan, kalender, dan cara bisnis sehingga terbentuklah asimilasi budaya yang kondusif, hingga muncul dan berkembang beberapa karya besar dalam bentuk dongeng kepahlawanan dengan menggunakan bahasa tersebut. Di antaranya seperti kisah Adopa, Etana, dan Gilgamesh. Salah satu kisah yang masih dikenal hingga saat ini adalah kisah tentang Raja Uruk dan pahlawan mistis Mesopotamia yaitu Gilgamesh yang dianggap sebagai penguasa pada milenium ketiga sebelum Masehi. Gilgamesh diceritakan sebagai manusia setengah dewa dengan memiliki sebanyak dua pertiga sifat kedewaan dan sepertiga sisanya merupakan sifat manusia. Ia digambarkan memiliki wajah yang rupawan, berani, dan teramat kuat. Ia memberikan dan melindungi perdamaian bagi kota Uruk. Kisah ini dikenal dengan The Epic of Gilgamesh yang memuat tentang kejadian air bah dengan inti kisah yang berkisar pada hubungan antara Gilgamesh dan sahabatnya Enkidu. Kumpulan kisah Gilgamesh bisa dikenal hingga saat ini karena ditulis dalam bentuk puisi di atas 12 lempeng tanah yang menjadi bukti konkret dari peradaban Mesopotamia. Kisah Adopa Etana dan Gilgamesh merupakan tiga kisah kepahlawanan yang berkembang di Mesopotamia dan dikenal dalam bahasa Akkadia. Hal inilah yang menjadi titik temu bangsa Akkadia sebagai pembangun atau pembentuk peradaban baru Mesopotamia yang disebut dengan Samerakat. Bahasa Rumpun Semit yang dibawa oleh bangsa Akkadia menjadi ciri kuat dari peradaban Samerakat yang kemudian bertahan hingga bangsa-bangsa lain seperti Babylonia dan Assyria berkuasa di Mesopotamia. Selain dibentuk oleh bahasa, peradaban juga hadir karena adanya kepercayaan yang dianut oleh manusia yang hidup pada masa peradaban tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami sejarah suatu peradaban maka harus memahami juga pola religius pada peradaban tersebut. Dalam hal ini, bangsa Akkadia memainkan perannya dalam hal kepercayaan sebagai penganut kepercayaan politeisme dengan menambah warna dalam kepercayaan di Mesopotamia. Kehadiran bangsa Akkad pada milenium ketiga SM membawa kehidupan religius peradaban Mesopotamia berkembang pada perkembangan tahap kedua. Masuknya bangsa Akkadia di Mesopotamia ini tidak menghapus perkembangan kehidupan religius yang sudah dibentuk oleh bangsa Sumeria, akan tetapi sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bangsa Akkadia memodifikasi dan menambah kehidupan religius tersebut. Dalam kepercayaan politeisme ini bangsa Akkadia membentuk dewi-dewi yang diatur dalam Pantheon, alam dewa-dewi, di mana setiap dewa memiliki wilayah, pengaruh, serta posisi dan tempatnya sendiri dalam kosmos. Alam Pantheon ini diatur oleh dewa Tritunggal, yang terdiri atas Anu, Ya dan Bel. Anu adalah dewa langit yang secara teoritis menempati posisi tertinggi dalam alam Pantheon. Ia adalah dewa air yang memberi bentuk. Bel adalah dewa atmosfer dan angin sebagai perwujudan dewa yang memberi energi dan kekuatan, tatanan dan takdir. Pada perkembangan tahap kedua yang dibentuk oleh bangsa Akkadia ini, antropomorfisme, memiliki bentuk dan fisiologi seperti manusia, dan antropopatisme, memiliki emosi dan motivasi seperti manusia, sangat mempengaruhi visualisasi populer dari dewa dan dewi yang ada. Sepanjang tahap ini, tradisi kepercayaan ini terus mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Mesopotamia, termasuk aspek sosial, hukum, ekonomi, dan militer. Asimilasi samerakat yang dibentuk oleh bangsa Akkadia sangat mempengaruhi peradaban Mesopotamia dalam setiap perkembangannya sejak awal kemunculan bangsa Akkadia di Mesopotamia. Bahasa Akkadia dalam rumpun bahasa Semit tersebar lewat dongeng-dongeng kepahlawanan yang ada era milenium ketiga sebelum masehi. Dongeng-dongeng tersebut juga berhubungan dengan kepercayaan bangsa Akkadia sebagai penganut kepercayaan politeisme. Hingga saat ini, kisah-kisah dari bangsa Akkadia ini menjadi karya peninggalan sejarah peradaban kuno yang mengagumkan dalam peradaban Mesopotamia yang membawa Mesopotamia sendiri menjadi peradaban terbesar dan tertua di dunia. Demikianlah pembahasan sejarah kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya tentang sejarah dan penetahuan hanya di Chanel de la Duta My Queen. Like, comment dan subscribe serta share bila video ini bermanfaat bagi Anda. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih telah menonton!